Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Umi Z dan Kitchen Di video kali ini Umi membuat bolu gulung Kukus jelita Dengan satu telur tanpa mixer Ini gampang banget buatnya Rasanya lembut banget Mau tau caranya gimana Umi buat Hasilnya bolu secantik ini Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, share Dan juga komen ya Terima kasih Yang pertama siapkan wadah Kemudian masukkan satu butir telur Telur yang kita gunakan ini Telur suhu ruang ya Bukan telur dingin yang dari kulkas Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir Tambahkan juga dengan Setengah sendok teh SP Selanjutnya Ini akan saya kocok manual Dengan cara seperti ini Kocokkan seperti ini yang saya gunakan Boleh juga menggunakan whisk Ini akan kita kocok Sampai kental, putih, dan berjejak ya Kalau kalian mau menggunakan mixer Juga boleh Akan lebih praktis dan lebih cepat Nah sampai seperti ini ya Jadi kental, putih, dan berjejak Kalau kita angkat Gagangnya kocokan Seperti ini Akan sangat kental Gak gampang jatuh Dan di bagian adonan itu Akan meninggalkan jejak ya Selanjutnya Ini saya akan kumpulkan Adonan telurnya Ke bagian tengah Dengan menggunakan spatula Kalau kita angkat seperti ini Berasa ringan banget Dan adonannya juga Gak gampang jatuh Ini berarti berhasil ya Selanjutnya Tambahkan juga dengan 2 sendok makan tepung terigu Ini kita ayak Untuk memastikan Gak ada tepung yang bergerindil Kemudian tambahkan Dengan 1 sendok makan Susu bubuk 1,4 sendok teh vanili bubuk Kemudian ini diayak juga Kalau ada yang bergerindil Seperti ini Kita tekan-tekan Menggunakan sendok makan ya Selanjutnya Ini kita aduk Dengan metode Aduk balik Seperti ini ya Jadi untuk mengaduk tepungnya ini Jangan dikocok-kocok terlalu lama Ataupun terlalu cepat Tapi pelan saja Diaduk dari bawah ke atas Dilipat seperti ini Nah seperti ini ya Jadi jangan terlalu kuat Untuk mengaduknya Sebab nanti kalau terlalu kuat Adonannya bisa turun ya Sehingga bolunya nanti Bisa bantat Ini diaduk sampai merata Buat teman-temanku semuanya Yang belum subscribe Bantu subscribe ya Agar channel Nyaomi ini Semakin berkembang Terima kasih Selanjutnya Tambahkan dengan 2 sendok makan Minyak goreng Lalu ini diaduk Sama Dengan metode lipat ya Ini sangat penting Kalau kalian mengaduk Adonan yang ada Minyak gorengnya Itu harus sampai merata Jangan sampai ada Minyak goreng yang masih Mengendap di sisi-sisi Atau di bagian bawah Adonan ya Kemudian Saya mau ambil Setengah sendok makan Adonan ya Enggak usah terlalu banyak Setengah sendok makan aja Saya ambil 2 mangkuk Seperti ini Kemudian Masing-masing Mangkuk kecil ini Akan saya beri Pewarna makanan Warna hijau Dan juga Warna merah rus Untuk warna merahnya Boleh pakai merah tua Ataupun merah muda ya Terserah kalian Lalu ini diaduk Sampai merata Seperti ini jadinya Kemudian Siapkan loyang Yang sudah dialasi Dengan kertas roti Seperti ini Karena ini tipis ya Jadi harus Memakai kertas roti Kemudian Ini kita masukkan Adonannya tadi Kedalam loyang Kemudian Diratakan Sampai ke pinggir-pinggirnya ya Loyang yang Umi gunakan ini Ukurannya 20x20 Dengan tinggi 6 cm Seperti ini Kita ratakan Sampai ke pinggir-pinggirnya Selanjutnya Untuk membuat Motif jelitannya Saya akan Buat motif bunga Yang berwarna pink Mula-mula Kita ambil Sedikit adonan Kita teteskan Ke bagian atas Adonan bolu Tadi ya Satu titik Satu titik aja Nggak usah terlalu besar Karena ini Bolunya kecil Nah seperti ini Kemudian Untuk membuat Motif bunganya Kita perlu Bantuan Tusuk sate Seperti ini Langsung Kita putar-putar Aja Nah seperti ini ya Sangat gampang Sekali bukan Untuk membuat Motif bunganya Nah sampai selesai Seperti ini Kita buat Motif bunga Jelita Kemudian Kemudian untuk Membuat tangkainya Yang berwarna hijau Kita perlu Menggunakan Tusuk sate juga Kemudian kita Ambil adonan Dan kita tarik garis Seperti ini Jadi semacam Seperti kelopak bunga Bagian bawah itu Nah Simple banget Gampang Gampang Selanjutnya Untuk membuat tangkainya Kita akan Menggunakan juga Dengan tusuk lidi Seperti ini Langsung kita tarik Dari bagian tengah Nah Sehingga Membentuk tangkai Dan kelopak bunga Gampang banget kan Teman-teman Nah Ini dia Selanjutnya Kita hentak-hentakkan sebentar ya Agar rongga udara yang terperangkap Dalam adonan ini Bisa keluar Dan juga Umi udah siapkan kukusan Pastikan airnya udah mendidih ya Kemudian Adonan bolu jelitanya Kita masukkan Kedalam kukusan Dan ini kita kukus Selama 20 menit Menggunakan api sedang Jangan lupa Tutup kukusannya Supaya dilapisi Dengan kain bersih Agar wap air Nggak jatuh ke adonan bolu Setelah 20 menit Nah Tara Bolu jelitanya Udah mateng Cantik banget hasilnya Teman-teman Nah Ini kita angkat Kemudian Didinginkan ya Untuk tes kematangannya Kita cek juga Nggak ada yang menempel Berarti udah mateng Nah Ini sudah Umi keluarkan Dari loyang cetakan Tapi karena ini masih panas Kita biarkan dulu Sampai Bolunya jadi dingin ya Teman-teman semuanya Ini bolunya udah dingin Sekarang kita mau buat Isiannya Ini Umi pake 3 sendok makan Buttercream Ditambah dengan 1 sendok makan Meses coklat Lalu ini Diaduk Sampai merata Nah Karena Umi Menggunakan buttercream Maka Untuk bolunya ini Harus menunggu Sampai benar-benar dingin ya Tapi Kalau kalian Isiannya itu Menggunakan selai Selai apa saja Itu Bolunya masih panas Ataupun hangat Nggak apa-apa ya Langsung dioles Karena Kalau pake butter Kalau bolunya itu Masih panas Nanti Butternya bisa meleleh Kemudian Ambil Satu lembar Kertas roti Taruh di atas Bolu tadi Kemudian dibalik Dan ini Bagian bawah Kertas roti Dari bolu Kita lepaskan Pelan-pelan Seperti ini ya Kemudian langsung Kita beri Dengan olesan Buttercream Sampai merata Semuanya Sampai Ke pinggir-pinggir Dari bolunya Setelah ratanya Seperti ini Selanjutnya Bolunya Siap Kita gulung Pelan-pelan Aja Maaf Saya masih Amatiran Masih belajar Jadi mungkin Belum terlalu Bagus Nah ini Kita gulung Pelan-pelan Aja Langsung Kita tarik Kertas rotinya Nah Jadi Kita tekan-tekan Sedikit ya Sebentar aja Kemudian Ini Kertas rotinya Kita ratakan Menggulungnya Lalu Lipat bagian Ujung Kanan Dan kiri Dan ini Akan kita Simpan dulu Di dalam kulkas Selama 15 menit Setelah 15 menit Kita taruh Di dalam kulkas Ini kita Keluarkan Kemudian Buka Kertas rotinya Nah ini dia Bolunya Sudah jadi Siap Kita Nikmati Sekarang Saya mau Coba Potong Bolu Gulung Jelitanya Dari potongannya Ini Berasa Lembut Banget Ini Tidak Bantat Sama Sekali Ini Berhasil Kita Buat Bolu Gulung Meskipun Hanya Menggunakan Satu telur Tanpa Mixer Kita Sudah Bisa Membuat Bolu Gulung Jelita Seperti Ini Yang Lagi Viral Itu Ya Nah Mantap Banget Ini Kalau dipotong Potong Jadi Sekitar 12 Potong Sekarang Umi Mau Cobain Dulu Dari Teksturnya Ini Benar Benar Lembut Empuk Banget Menul Menul Banget Ya Cantik Lagi Ya Tuh Ya Ini Benar Benar Lembut Dan Empuk Mantap Banget Nah Kita Coba Dulu Bismillah Enak Banget Mantap Banget Ya Lembut Perpaduan Dengan buttercreamnya Juga Sangat Enak Apalagi Kalau Buttercreamnya Itu Ditambah Dengan Sedikit Perasan Jeruk Lemon Jadi Agak Ada Masem-masemnya Gitu Ya Enak Banget Tapi Gini Aja Udah Enak Enak Banget Gak Kalah Dengan Bolu-bolu Yang Mahal Itu Mantep Recommended Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Juga Comment Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Terima Sampai 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 Sampai